Oke Yuzhong diambil naga seorang Kaido dan the band listnya sudah ada Luoi dan juga Selena dari brand sementara dari EVOS Legends sudah ngebuang link dan juga tamu sepertinya kayaknya nggak mau link lagi nggak mau strateginya terungkap lagi mereka mau pakai yang lain karena dia second pick jadi dia nggak mau ngasih first pick link link brand ya Ivo seharusnya masih bermain Uranus nah iam Uranus Popol langsung diambil Uranus lepas soalnya lebih ke respect band antara Selena dan juga eh Luoi dan Zeiss ngambil Popol Kupa ini Popol Kufra Parsa enak banget Kufra Parsa kayaknya lagi-lagi ini deh lagi pikir itu lagi naik dua-duanya emang kombo klasik kombo klasik your trade start revenge airstrike kombo blang dangdang dong namanya Bajan diganti apa lalu sadar tadi kan di game pertama Bajan Iya sekarang jadi Bajan doang Bajan cuy Bajan cuy Bajan cuy jadi Bajan X-Board your team is aning but oke masuk ke band ketiga dan one Oh tadi ya soalnya kan X-Board yang dibuang Hai Hai di game pertama ya jadi bakal langsung amanin X-Board nya dan untuk band list ketiga udah kira-kira ifos ngebuang siapa kayaknya ngebuang ini sih lancelotnya antara lancelot atau assassin-assassin Gary yang lain kayak Hayabusa lancelot link link udah oke bener lancelot ternyata apa yang dibuang kenapa jadi Ben Jamal tuh Ben Jamal Ben Jamal keser OP Oh berarti lu terlalu OP cuy keser my tel goto MPL season 8 Amin enggak papa panjang umur hal-hal baik tapi ada lain slot juga yang di band sama ifos Legends setiara berarti kalau kita nge-case MPL sayanto ngapain tuh your team picking season 8 ya udah mau season berapapun ngapain dulu iya masa iya gua apa sih masa iya gua gitu ini aminin jangan aminin aja doa yang baik tuh aminin aja iya dari Vos kurang satu hyper carry dan satu support harusnya yep dan Kimi Oh saya hai 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 salah ada Cyclops scars on my ice ini lu very 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 long time No see Cyclops deep side di turnamen Jadi udah ini nggak bakal dari lebih-lebih kan tadi udah ada LAC ya dari RRQ Sena gitu sekarang Cyclops di EVOS Legend Hayabusa di PK Hayabusa jauh-jauhnya Oke lapi last pick Apakah al-hyper carry sih link dibuang laptop dibuang Roger Oh really Roger hyper carry mungkin dari one Nah itu dia bener tadi gua kira kalau orang-orang top top layernya di Indonesia tuh biasanya diikutin sama kaum-kaum-kaum di Grandmaster Epic tapi ya nggak apa-apa lah mencoba mencoba di rank kalau bisa jangan langsung difliker dan bouncing bola kedepan Zeiss dalam masalah tapi Zeiss masih punya Flickr juga dan masih bisa selamat akhirnya lu lihat reksi menggunakan Cyclops scars on my eyes gue udah lama banget nggak lihat Cyclops excited banget kayak Mike Wuzowski amin bang trust the process ya semuanya butuh proses trust the process aja amin seperti EVOS Legend yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik lagi untuk memenangkan series ini 2-0 yang Bajan Bajan jalan karamitline sekarang Fire Missile coba dibuka lagi Oke dan sementara tiga hero dari tim EVOS reaksi Bajan Zeiss lebih mengarah ke arah bawah rotasi ke arah bawah untuk mendapatkan seorang ribu eh hati-hati dari one bakal coba nge-push nembak-nembak sudah ada rotasi juga dari reksi dan juga Zeiss langsung flicker ke belakang dari ribu nggak mau bermain dengan api nggak mau mengambil resiko terlalu besar dan Bajan masih stay di area mit aja karena bawahnya lagi-lagi klasik EVOS semua farming-nya dikasih ke siwan ya perkiri ya saya hati-hati gua perakali ini tapi gue lihat di sini lumayan adem memang sudah dalam ten kayak enggak ada yang nabraksat sama lain dari brand dan juga EVOS terus kayak masih aman-aman aja untuk jungle dan terlebih juga Yuzhong nya di cover juga untuk high busanya sementara di arah bawah juga dari one balik lagi nih one juga dikasih space farming yang besar untuk di early ini banyak bos lu lihat si Rek turun ke mid terus tiganya jalan ke arah bawah untuk secure farming-nya one terus sambil pengen dapetin kill nih kayak gini-gini nih tapi hati-hati masih ada tyrant revenge flicker sedikit lagi udah up dari kufra tapi di sisi lain ribu dalam bahaya ribu langsung digas begitu aja di dive ke dalam tower dan langsung mati cepat begitu ya first blood diamanin sama EVOS legends harus berhati-hati dengan ekstrak reksi masih bisa muncul ke belakang vermisil coba di spam lagi daki harus flicker ke belakang tyrant rage juga dan p udah nggak punya mana lagi tapi tiba-tiba datang naga dari arah kiri masuk juga ada shadow kill sakit banget ya besok arah EVOS legends masih bisa bertahan ke hartu bang dari reksi ternyata dan sisanya masih bisa selamat Rek juga ikut turun karena bahwa Carl Z dalam masalah sekarang masih punya quad shadow harusnya sebentar lagi tapi Carl Z dibakar sampai hangun dua mati bahkan tiga kill untuk EVOS legends jangkauannya pas banget loh untuk dapetin dua hero dari tim brain padahal tadi gue ngeliat sedikit ya kalau semisal memang dari Hayabusa nya dia agak ngegocek arah bawah mungkin jangkauan dari fire missil nya si bajen ini nggak dapet tyrant refresh tyrant race nya kena kara Zayz masih ada bouncing ball juga tapi nggak ada bantuan dari agro turret yang artinya Zayz masih bisa selamat menggunakan kupa mode alpha wolf ya dan gue yang gue suka adalah dari tim EVOS legends ini nggak panik pas saat ada serangan Mereka benar-benar mikir dengan cemerlang dengan jerninya jadi enggak bener-bener Panik untuk pendapatkan decisinya yang Funceng pass gitu loh jadi mereka kabur yaudah hasil kabur karena akhirnya dan rekaRO black hole nya belum di sentuh nih kalau belah lihat wah M1 cuy M1 Diputerin Oke Wah hebat banget Dan balik lagi disini Mereka gak bisa langsung fokus ke arrowan Gara-gara emang pas pampresnya Balik lagi disini Pas pampresnya yang bener-bener ngacauin banget Dan annoying parah Dan ini bener-bener bagus tugas dari Bajan Sekarang Dia emang gak dapet kill Tapi dengan kata lain Kayak dia ngeblok pergerakan musuh Biar gak nyampe sampai Bajan Di badani Tadi sama si Reksi Dan di atas cukup free lane nya jauh head Gak cukup free kalo sampe Rogernya datang Lihat Rogernya sih udah berani 1v1 sama siapa aja Dan langsung defense top lane nya aja Jadi clearing minion nya Dan sementara 3 hero menuju ke arah atas Popol Kupa disana berhasil Untuk mendapatkan 1 kill lagi Untuk EVOS LEGEND 2-7 Dan sementara Untuk network nya juga udah mulai ngeleading Udah mulai agak menjauh leading nya Sekitar 2 kak Wait hati-hati Fire missy last insanity untuk defense Dan men-secure Mengamankan 1 turret di arah atas Untuk EVOS LEGEND 5 mod nya pertama menurut gue kayak Masih di atas angin lagi Balik lagi masih di atas angin lagi untuk EVOS LEGEND Jadi gak banyak Gak ada banyak kendala untuk brand Karena network nya belum terlalu jauh Masih 3000 aja Kalau gue liat-liat Karena balik lagi Power spike brand ini Ada Yuzhong Ada Farsha Ada Jauhet Yang biasanya tuh udah Menit-menit mid game Menit-menit 6 8 Itu udah mulai online Dan mengadakan teamfight Pas saat teamfight ini Benar-benar jadi penonton Untuk EVOS LEGEND Rage nya digocek Menurutkan flicker dari Zayz Hati-hati Daki harus mundur Menggunakan bouncing ball nya Adalah sin sanity di sisi kirinya Tapi Wan coba masuk Menurutkan rogen nya Lu liat Wan Wan No Masih ada energi impact Terus off-crow ke arah Wan Wan nya terhenti langkahnya Tapi Farsha nya keambil Bakal maju lagi dari Daki Dispart menggunakan fire missil Dan lu liat Flappy nya Gak bisa ngapa-ngapain Naganya harus mundur ke belakang Naganya gak bisa maju Tapi ada shadow kill Dari Hayabusa nya Damagenya kurang Terbagi sama banyak hero Tapi masih bisa dapat kill Karena Zayz bakal coba dipanis Haya busanya enggak Masih bisa kabur Menggunakan quad shadow ke belakang lagi Dan sampai situ aja fight nya Satu tukur satu In the end of the day Oke Dan 3-8 score sementara Sementara dari EVOS Legend mencoba untuk Nge-push lagi ke arah middle Hati-hati dari bajen Udah ada immortality weight Raxi Berhasil untuk kabur Cyclops M.S. is still alive Dan Untuk Uranus Bakal berharapkan dengan Pasha Dan kali ini Pasha Yang mencoba untuk Mengusir seorang Rage One Di sisi lain Wait hati-hati Rack Masih terlalu tebal Masih ada Freaker Dan coba counter fight Last Insanity Bakal connect Enggak ternyata Sayang banget Gak bakal connect tadi Dari Last Insanity nya Tapi gak apa-apa One Fokus karena objective turret di atas Tapi ada Kufra nya yang datang Tapi kita harus Terembush Ketemu sama X-Bord nya tadi Di bash Tapi akhirnya Jadi gak terjadi fight apa-apa Dan Dari EVOS Lebih pilu untuk arah mid lagi Coba dapetin outer to raid nya dulu dari One Fokus banget Ke arah objective Sementara dari sisi kirinya Bakal di zoning sama Z Harus ada rejector nya Konek ada Z Z harus tumbang Harus datang dari naganya Play FD Coba untuk zoning Karena siapa Tire Rage Konek ada satu orang Mana flop nya One dalam masalah One One gak bisa kemana-mana lagi One Gak bisa selamat lagi Dan harus mati dua dari EVOS Legends Double kill Diamanin Dan Ducky harus tumbang juga X-Bog nya masih kuat Lu lihat Cyclops nya Dan Rage di arah depan Masih too strong Untuk tim Ren Rage nya masih di arah depan Ionic Edge nya di spam terus-terusan Dan Carl Z nya sisa sendirian Masih dua lawan satu Dimajuin lagi sama Rage Rage nya too strong Bakal diikuti Dikejar Hayabusa nya Bakal mati Dan double kill Team Wipe Wipe out Ditukar dua hero Sama EVOS Positioning dari Cyclops nya Bener-bener bagus sih Dari Rage sih Walaupun memang dia juga harus Mengorbankan diri dia sendiri Tapi dengan kata lain Dengan adanya Rage yang Bener-bener tebal Bisa untuk bank time Terlalu lama Dan Bajan Positioning nya bagus banget Walaupun tadi ada sedikit trading Ada immortality yang Menyelamatkan Bajan ya Tadi ya Masih ada Bajan Bajan Rage bener-bener Oke banget Di arah depan Ngacak-ngacak Sampai Dari awal fight nya Sampai beres Sersirek gak kentu Bagus sih Bagus banget Dan Rage sih Scars on my eyes Lensi tank yang sudah dikeluarin Soalnya nih Masalahnya di Hayabusa Yang Hayabusa dari tadi Memang dapet kill Dan begitu pulang Dengan death nya Gitu loh Death nya juga dia punya Masih ada Popol dan Rage Dari belakang datang Masih membantai Semua tim dari Brandy Sport Dan sekarang tersisa Riboh Dan Karzzi di arah atasnya Coba dikejar lagi Rage nya ngebadanin Semua yang ada Maniac dari One Apakah bakal Savage Karzzi dikejar Tapi gak bakal mencari Savage dari One Bakal pilih ke objektifnya aja Dan sampai situ aja 30 ribu networter Diamanin sama Evose Legends Iya Sebenernya bisa langsung Tabrak ke inhibitor turret Dan iya Ternyata langsung tabrak Ke inhibitor turret Satu inhibitor turret Saido kill juga udah keluar Ternyata Tidak Tidak Gak berhasil untuk berhasil Karena damage nya Kurang banget Damage nya kebagi Dan instantly dead Bagi Kalzzi Lu liat The power of Cyclops Ada star power lockdown Di lockdown tadi Hayabusa nya harus terpaksa Quad Shadow lagi Dan sekarang usaha Lord Dari Evose Legends Coba untuk menutup game nya Secepat mungkin Rage di arah depan Satu lawan tiga Dibadanin semua Kalau bisa satu lawan lima Sini satu lawan enam Bahkan kalau bisa Rage Spamming sticker Ditungguin Lu ikannya Ngomongin gue di perosotan Sini lu maju Semua berlima Berenam Gas terus Rage di arah depan Gak ada yang berani ngusik Kenapa di perosotan pak Itu meme yang jaman dulu Lu kan yang ngomongin gue di perosotan Oh gini Jadi kayak lu Oh gini Gitu ya Gitu ya Cakep Tapi Ini sih Rage nya udah semena-mena Udah semena-mena Makanya Dalam artinya Kan kayak gini loh Dari Infoselijen juga Bagus juga untuk backup Satu demi satu Gitu loh Satu sama lain ya Sementara dari Brand bener-bener kacau Saat pasalnya Rage nya sih kayak Pengen bertemen aja Aka gendang Enggak kayaknya Lord nya udah masuk Sekarang ke arah base nya Brand Langsung di spamming Aris Rage nya Zez nya dalam masalah Zez nya nyangkut Zez nya ngapain Zez nya masih punya immortal Tapi darah nya udah cukup drop Di arah atas masih ada Rage yang bermain-main Dengan jawet Sementara itu One tungguin minion nya Masuk ke arah Inner turret Langsung di bantai Begitnya turret nya Hilang seketika Dan Rage masih bermain-main Dengan stickernya Bakal maju dari Rage Laskan ini karena Orang bakal rata Kayaknya di Brand PEMU masih bisa Wings by Wings Masih dikejar sama Rage flicker ke depan Masih inhibitor nya Bakal diamanin dulu Sama Evoselijen Dan terkena start Pem-lockdown dari Yu Zhong Yu Zhong coba bertahan Masih ada fidget spinner Dari Rage yang gak Berhasil membunuh Masih coba dibadanin Semua damage dari Brand eSport Dan kayaknya Evoselijen fokus Karena objektif Inhibitor turret dulu Di atas bakal diamanin lagi Dan Brand Agak kesulitan nge-defense nya Ya memang harus reset sih Kalau emang udah ada Dua inhibitor turret Yang jatoh Yang drop gitu aja Karena Balik lagi disini Nyawa Semua nyawa Semua HP Dari Tim Evoselijen Ini agak sedikit Jadi masalah Dan iya Payabusa berhasil Untuk menemukan Satu pemain Dari Evoselijen Dikejar Rubik Dikejar Rubik Kubik Apa Rubik kan Bukan dong Oh iya Namanya Rubik Ultinya si Rax itu Sebenernya ngelempar Rubik Rubik raksasa Rubik raksasa Yang dibikin lockdown Tapi akhirnya tadi harus Tumbang dari bajannya Di menit ke 12 barusan Tersisa kristal aja Dari Brand Agak sulit Kayaknya nge-defense Rax Sendirian aja Maju susah gitu Iya Tuh 5 nya mundur 5 nya mundur Eh ada abang-abang Abang-abang Rack Ada abang-abang Rack Karena percuma gitu loh Untung ngedapetin Rack itu Butuh try hard banget Mungkin kalau menurut gue ya Rack ini Sebagai Uranus ini Jadi raja terakhir Menurut gue Enggak Kalau kata gue Rack Udah bisa gantiin Lord Di Lord Pin Oke Jadi udah dapetinnya Bukan dapetin Lord lagi Dapetin Rack Dapetin Rack Iya Stebel Lord nih kayaknya dia Bukan Rack Coba tungguin lagi Siapa yang mau bandel-bandel Keluar lagi Masa-masa lockdown Gini ditungguin Bakal dikasih Vigeen Spinner Strum sempur Nah Nanti lemparin lagi Situ-situ Spinnernya Wuuu Bermain-main Dengan Rack Dari Karzi Gue yakin itu Hayabusa juga Ngegorek si Rack juga Pedangnya tumpul Langsung Sumpah Pedangnya tumpul Tyrant Vash Coba dipulagi Bong simpul Tapi Daki Langsung 5 hero Dari Evo's Legend Datang Dan Daki Harus pecah Immortalnya Nyawa kedua Bakal dibakar Menggunakan Last Insider Dan digaruk-garuk Flabzi Dalam masalah Sekarang Bakal dicoba dikejar Yuzhong Ada ejector Karena Rack Gak berasa Geli-geli Boss Itu kristal Kristal kaleng-kaleng Kata Rack Di arah depan Hayabusannya Coba kalau berlari Gak bisa kemana lagi Masih ada Rack Sim Menggunakan Cyclopsnya Sementara itu Minionnya masih di arah mid Masih agak Kepush sedikit Dan ini bakal jadi Easy way Tapi balik lagi Rack terlalu tebal Langsung Cutter fight Ke arah depan Dan berasa untuk Mendapatkan Satu orang kill lagi Dan Rack Lagi-lagi Berusaha untuk Mendapatkan Open wave lagi Ke arah depan Gak ada Agro Racknya Geli-geli Dipukulin sama kristal Tapi plexi Menghilang begitu aja Dan kayaknya Ini bakal jadi Endgame senario Masih ada 10 menit lagi Dan akhirnya Rack mati Harus sama Fontaine Mati jalan one Fokus ke arah parts Yang gak kristalnya dulu Mungkin one masih punya Immortal Harus berhati-hati Jangan sampai kecele Dari e-force lanjutan Gak bakal Karena e-force Menutup gamenya 2-0 easy Untuk e-force legends Brand Harus tumbang Dengan kata lain Ini bakal Jadi e-force legends tener Dari e- муж Sampai